Jadi, terdiri dari apa saja pilar penciptaan dan bagaimana perubahannya dari waktu ke waktu? Kolom-kolom besar terdiri dari debu dan gas bintang melayang di luar angkasa, sekitar 7.000 tahun cahaya dari bumi. Ini dinamakan pilar-pilar penciptaan, karena bintang-bintang baru terbentuk di sana. Pada tahun 1995, teleskop Hubble memotret fotoformasi ini dan menjadi salah satu foto paling terkenal. Di foto itu, terlihat kolom-kolom diselimuti kabut kekuningan yang berasal dari materi gas dan debu antariksa. Bintang-bintang baru yang terbentuk dalam pilar itu melepaskan radiasi dalam jumlah besar. Energi ini menyebabkan debu dan gas bercahaya. Berbagai teleskop juga membidikan lensa ke luasnya awan debu. Foto-foto teleskop antariksa Spitzer menunjukkan beragam kolom dalam spektrum inframerah menyingkap jejak drama semesta. Gumpalan awan gas panas dan debu yang mungkin berasal dari sebuah bintang yang meledak sekitar 6.000 tahun lalu. Bahkan gelombang kejutnya mungkin telah menghancurkan pilar-pilar penciptaan. Namun, semua itu masih bisa dipotret oleh Hubble pada tahun 2015 karena cahaya di sana butuh waktu 7.000 tahun untuk sampai ke kita. Gambar inframerah memungkinkan kita melihat dan menembus pekatnya awan debu. Di dalamnya, kolom-kolom itu terlihat bagai siluet transparan dengan latar belakang penuh taburan bintang. Garis ini mengungkapkan besarnya kekuatan saat kelahiran bintang. Garis ini mungkin berasal dari aliran materi raksasa yang dikeluarkan dari tata surya saat dalam tahap awal pengembangan. Para astronom tidak henti dibuat takjub oleh pilar penciptaan. Tak heran jika pilar penciptaan juga menjadi target awal teleskop antariksa James Webb. Foto-foto dari teleskop ini mengungkapkan lebih banyak tentang pergolakan kelahiran bintang-bintang baru. Ini membuat pilar-pilar penciptaan bersinar dalam kemegahan yang lebih spektakuler lagi.